Berkas kasus tindak pidana korupsi Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Kupedes Tegu Umar diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pontianak. Berikut mantan kepala unit BRI Tegu Umar. Penyerahan berkas tahap 2 tersebut disertai dengan sejumlah barang bukti, hasil penyidikan, serta sejumlah berkas lainnya. Kasus ini terbongkar setelah hasil audit yang dilakukan internal BRI menemukan adanya kerugian negara sebanyak 7,9 miliar rupiah yang kemudian dilaporkan ke Polresta Pontianakota. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2013 terhadap satu tersangka yang pada saat itu menjabat sebagai kepala unit BRI Kupedes bagi penyaluran kredit. Dalam perjalanannya 125 debitur sudah melunaskan semua angsuran, namun yang di-input tersangka dalam database Bank BRI hanya berjumlah 2 miliar rupiah. Debitur ini semuanya sudah membayar, namun tidak masuk ke kas BRI. Selain itu juga dari kasus ini ada 33 barang bukti yang kami cita dan menetapkan satu tersangka saat ini yaitu saudara IS. Yang mana saudara IS ini yang tidak bisa mempertanggungjawabkan uang pelunasan maju sebesar 7,8 miliar. Kalau secara hitungan yang pelunasan maju yang digunakan itu sudah sampai ke posisi 9 miliaran. Jadi sekitar 2 miliar yang menurut yang bersangkutan itu digunakan lagi untuk menutupi tadi yang tidak masuk dalam sistem BRI. Jadi dari hasil perhitungan BPKP tinggallah sisa 7 sekian M yang belum dikembalikan dan diduga dinikmati oleh. Modus yang dilakukan pelaku yakni menggelapkan uang pelunasan kredit debitur untuk keperluan pribadi. Untuk saat ini masih satu tersangka yang diproses. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam persidangan nanti akan terungkap peran yang lain. Dari Pontianak, UU Junior, Ainyus melaporkan. Terima kasih.